Intro Kekuatan besar yang tertanam di dalam susuk terkadang membuat penggunanya lupa diri Bahkan cenderung mendekati arah sesat Sebagai manusia bersandar dan memohon ke sang ilahi sudah menjadi kewajiban Karena sejatinya tidak ada yang tidak mungkin apabila sang khalid telah berkehendak Energi yang diakini keluar dari logam susuk membuat sebuah reaksi pada pemasang Respon dari lawan jenis konon muncul bagi pemasang susuk pengasihan Kalau susuk berbicara tentang energinya kembali lagi bahwa ada banyak orang yang meyakini ketika menggunakan susuk Itu bisa untuk pengasihan, bisa untuk awet muda, bisa untuk pemikat Nah yang membuat susuk ini mengandung pemikat adalah sebuah sumber energi Kemudian hubungannya dengan susuk energi dan penggunanya Ketika pengguna itu mampu tersugesti di sana Kemudian energi yang kita masukkan atau yang kita simpan di dalam susuk itu bagus Dan bahan atau kualitas dari susuk emas itu juga karatnya bagus Ini akan berpadu di dalam tubuh Sugesti bahan yang bagus, energi yang bagus Itu akan berpadu di dalam tubuh membuat kita auranya lebih keluar Rasa pedenya lebih keluar Seperti itu Dari sisi ilmiah dan kesehatan Susuk memiliki pemahaman tertentu Logam yang dimasukkan dalam tubuh dianggap berbahaya Pasalnya, logam yang ditanam dalam tubuh bisa menimbulkan reaksi alergi Mulai dari yang ringan hingga yang paling berat Spesialis kulit dan kelamin Kalau ditanam, berarti kan logamnya menempel berada di kulit secara terus-menerus Maka reaksi misalnya individu tersebut memang punya kecenderungan untuk alergi Maka reaksi alerginya akan terjadi lebih cepat dan lebih hebat Nah, bentuk reaksi alergi sendiri itu bisa bermacam-macam Dari mulai hanya bentuk bintil kemerahan yang setempat Atau kemudian bisa reaksinya pecak merah yang melebar Sampai bisa terjadi reaksi kemerahan misalnya di seluruh tubuh Begitu Semakin logamnya semakin lama Semakin banyak jumlahnya Maka reaksinya bisa semakin berat Jika ditilik dari sisi ilmiah Pengaruh susuk memang terkadang akan mempengaruhi pembawaan seseorang Hanya saja, pembawaan pemasang susuk bukanlah berupa energi dari susuk Pembawaan yang muncul pada orang yang memasang susuk Biasanya hanya sebuah placebo Kalau material yang mengandung metal bisa mempengaruhi pembawaan seseorang Secara medis Saya rasa sih Mungkin lebih ke faktor sugesti aja ya Tapi tidak ada hubungan langsung sebetulnya Begitu Jadi Kalau kita orang medis Bilangnya mungkin efek placebo Jadi placebo itu adalah Suatu bahan Yang seakan-akan menimbulkan manfaat tertentu Padahal sebetulnya secara medis belum tentu Jadi misalnya ada orang yang kalau minum Bahan tertentu Atau air tertentu Berasanya sembuh Padahal secara medis Tidak ada hasil khusus untuk hal itu Susuk yang telah ada sejak dahulu Memang terlanjur diakini Memiliki sebuah kekuatan Namun Kekuatan yang ada Bukanlah sebuah kekuatan Yang mampu mewujudkan Keinginan pemasang susuk Hanya Tuhan lah yang memiliki Kekuatan maha dasyat Dan yang mampu Mewujudkan semua keinginan hambanya Mewujudkan 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 Mewujudkan